Boleh enggak orang bayar pajak itu sekaligus niat untuk bayar pajak Sekaligus niat untuk bayar zakat Jawabannya tidak sah Karena penerima zakat dengan penerima pajak itu beda Penerima pajak itu negara Dan kita enggak tahu nanti negara ini mau disalurkan untuk apa Apakah untuk gaji ASN Atau untuk gaji DPR Atau gaji siapa Kita enggak tahu Termasuk juga untuk pembangunan Yang jelas bahwasannya penerima pajak itu beda dengan penerima zakat Kalau penerima zakat Allah telah jelaskan dalam Al-Quran Penerima zakat ada berapa? Delapan, golongan Siapa saja? Pakir, miskin, amil, mu'alaf, buddha, visabilillah Kemudian terus ghorimin, orang yang terlilit utang Satu lagi, ibn sabir Orang yang kehabisan bekal Ingat anak yatim tidak dapat zakat Kecuali jika anak yatimnya miskin Kalau yatim suge Karena warisan orang tuanya banyak Ya tidak boleh dikasih zakat Sudah? Oleh karena itu, kalau ada orang yang bayar pajak Maka dia tidak bisa diniatkan sekaligus sebagai zakat Sebab penerimanya beda Sehingga pajak-pajak sendiri Zakat-zakat sendiri Nah yang bisa dilakukan adalah Dia bayar zakat Lalu kelapor ke dirjen pajak Bahwa saya sudah bayar zakat Itu bisa menjadi pengurang pajak Zakat itu bisa menjadi pengurang nominal pajak Prosedurnya bagaimana Nanti bisa ditanyakan ke orang yang paham tentang perpajakan Terima kasih telah menonton!